Intro Kegiatan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum maupun rumah warga dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Berikut ini yang dilaksanakan MTA di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan MTA Pekanbaru Provinsi Rial. MTA perwakilan Muaro Jambi Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan penyemprotan jairan disinfektan pada Rabu lalu. Sasaran penyemprotan ialah rumah warga dan fasilitas umum di Desa Margamulya Kejamatan Sungai Bahar. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen SAR dan Satgas MTA Perwakilan Muaro Jambi, SAR MTA Kota Jambi, SAR MTA Binaan Batanghari, Petaling, dan Sungai Gelam. Kegiatan penyemprotan disinfektan dilakukan sebagai salah satu ikhtiar memutus rantai penyebaran virus corona. Sebelum dilaksanakan penyemprotan, terlebih dahulu digelar apel yang dipimpin Camat Sungai Bahar Hartono SE. Sementara di Pekanbaru Riau, Satgas dan SAR MTA Perwakilan Pekanbaru bekerjasama dengan pengurus RTS tempat melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan pada ahad lalu. Kegiatan diawali dari gedung majelis, dilanjutkan ke area masjid, kawasan pertokoan, mespemda, dan perumahan warga di sekitar majelis. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari warga sekitar, sebab ini merupakan salah satu cara memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Warga RT-07, RW-01, Kelurahan Sedomunit Timur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada kru-kru MTA yang bersusah payah pagi tadi untuk menyemprotan corona ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat imbalan dari Allah SWT. Kontributor Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Pekanbaru Provinsi Riau, Heri Ahmad Firdaus dan Riko Budi Irwansyah melaporkan.